Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hampir setara dengan bus double decker atau bus tingkat Dan kali ini kita akan bahas mengenai pemilik bodi bus UHD yang ternyata memiliki predikat nomor 1 semua Dari segi penilaian masing-masing Apa saja predikat pertama bagi masing-masing pemilik bodi UHD ini? Yuk simak saja videonya sampai selesai Agar kita tahu tentang hal yang kita bahas kali ini Untuk kita mengenal dan mengetahui tentang bodi UHD yang satu ini Dan sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk like video ini Dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng channel ini Agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya Pemilik bodi UHD diurutan nomor 1 adalah Pandawa 87 Pandawa 87 adalah yang pertama kali memiliki bodi UHD yang dirilis dari karoseri Adiputro Tepatnya diajang pameran bus di tahun lalu Yang langsung dibeli oleh Pandawa 87 Dan Pandawa 87 adalah salah satu pelanggan setiap karoseri Adiputro Bahkan kini Pandawa 87 resmi rilis armada UHD versi 2 Yaitu UHD dengan selendang Voyager Yang dibalut livery ala mobil balap kuno yaitu Herbie Dengan livery ini membuat bodi UHD terlihat sangat menawan Pemilik bodi UHD yang kedua ada PO asal Pulau Sumatra Yaitu PO Sempatistar Bodi UHD milik Sempatistar ini merupakan yang pertama hadir di tanah Sumatra Bodi UHD Sempatistar ini ditambang sasis Volvo B11R Dan sejak berdirinya Sempatistar PO ini setia dan menjadi pelanggan karoseri Adiputro Malang Bahkan kini Sempatistar juga sedang menunggu rilisnya armada barunya Dengan bodi UHD versi 2 Yaitu UHD Voyager Dan pemilik bodi UHD yang ketiga ada sebuah bus milik Universitas Muhammadiyah Jember Universitas Muhammadiyah Jember merupakan pemilik bus universitas dengan bodi UHD pertama Tepatnya di antara universitas lain Dan saat ini merupakan satu-satunya universitas pemilik bodi UHD Yang berasal dari karoseri Adiputro Malang Pemilik bodi UHD di urutan nomor 4 ada PO Kurnia PO Kurnia adalah salah satu PO besar di Pulau Sumatra Dan bodi UHD ini merupakan bodi pertama yang dimiliki PO Kurnia Dengan livery khas PO Kurnia membuat bodi ini terlihat sangat garang dan elegan Pemilik bodi UHD yang kelima ada PO Kondang asal Maospati Magetan Jawa Timur Yaitu PO Sudiro Tunggajaya UHD milik Sudiro Tunggajaya merupakan UHD pertama yang digunakan untuk divisi akak di Pulau Jawa Sasis ditopang dengan mesin Skania K410 IB Dan kini Sudiro Tunggajaya tengah mengenantikan rilisnya armada barunya Yaitu UHD versi 2 dengan selendang Voyagen Pemilik bodi UHD yang ke-6 adalah Rosalia Indah Sebuah PO yang sudah malah melintang di dunia perbisaan Indonesia Untuk armada UHD milik Rosalia Indah ini merupakan UHD pertama yang menggunakan topi jetbus Voyager Namun masih menggunakan selendang versi lama Pemilik bodi UHD terakhir M adalah PO Gunung Harta UHD milik Gunung Harta ini adalah UHD pertama yang menggunakan selendang Voyager Dari karoseri Adiputra Malang Dan merupakan UHD pertama yang dimiliki PO Gunung Harta saat ini PO Gunung Harta sendiri merupakan PO yang terkenal dengan sasis premium yang dipakainya Untuk livery Gunung Harta masih mempertahankan livery lamanya Yang sangat khas ala PO Gunung Harta Nah itulah nama-nama pemilik bodi UHD dari karoseri Adiputra di Indonesia Jika ada kesalahan, masukkan, dan saran Mari tinggalkan pesan di kolom komentar Untuk membangun channel ini lebih baik lagi Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!